Bus pariwisata yang mengangkut 54 penumpang ini terbakar di ruas Jalan Tol Wiyoto Wiyono pada Rabu Siang. Insiden bermula saat bus mengalami pecah ban bagian depan saat melaju di kilometer 02-400 ruas Kebonanas Jatinegara, Jakarta Timur. Menurut kernet bus, saat bus hendak dipinggirkan keluar percikan api hingga akhirnya bus terbakar. Kita kan dari situ kan, pecah ban kita maju ke sini, ke luar api gitu. Nggak sempet dipadamin Bang ya? Kita juga sih sempet dipadamin Pak. Dari Bandara, tadi datang dari Kalsel, Kejar, Kawan Makapura ya. Mau rencana ke kegiatan esok di Gilora Bukarno, satu desa warsa undang-undang desa. Karena kita nunggu mau masuk hotel, ya kita menuju hotel semuanya. Terus bisa kebakar gimana Pak? Jadi awalnya sih ada informasinya, keban, roda itu mungkin keluar asap, tapi mungkin nggak diberhatiin sama sopirnya mungkin ya. Pecah ban ya? Pecah. Sebanyak 30 personil petugas Gulkarmat Jakarta Timur dikerahkan untuk memadamkan api. Menurut perwira piket pemadam kebakaran, api berhasil dipadamkan dalam satu jam. Sementara seluruh penumpang bus yang berjumlah 54 orang selamat. Ini dikasih berkama dari ban, ban belakang ya, ban belakang yang kecah. Nah akhirnya supir berusaha untuk menjadikan dan berhasil di pinggir, ya tidak di tengah. Nah disitulah muncul api dan akhirnya terbakar hebat, ya berupang, berhasil di evakuasi, tidak selamat namun ada barang-barang berharga, kemungkinan besar tidak diselamatkan. Sementara dampak dari kebakaran, kemacetan panjang terjadi di Tolwio Tolwiono dari Cawang menuju Tanjung Priok. Frizal, Jakarta.